Papa cari proyek lain, jangan bertahan ngojek aja. Proyek lagi sepi, Mak. Makanya saya ngojek. Setidaknya bertahan, sampai nanti dapat proyek lagi. Iya, tapi harus berusaha, Pak. Pergi ke dukun, ke paranormal, apapun semua saya lakukan, supaya usaha saya lancar dan saya semakin kaya. Hmm, saudara saya baru aja baca artikel nih. Jadi ternyata ada empat jenis kemiskinan, katakanlah seperti itu ya. Tapi saya hanya angkat dua saja. Yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang berbagi informasi aja. Apa sih kemiskinan absolut? Itu jenis kemiskinan di mana seseorang tidak cukup bisa memenuhi kebutuhan primernya. Dari apa yang dihasilkan dari pekerjaannya. Pendapatan itu tidak cukup untuk sandang, pangan, papan. Apalagi untuk kebutuhan sekunder tambahannya. Nah, kalau kemiskinan relatif, dia sudah berada di atas garis kemiskinan yang sebelumnya dia alami. Tapi kenyataannya begitu dia buka mata, dia berada di tengah masyarakat, ternyata secara materi dia masih kurang. Belum memenuhi standar kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan biasanya ini pasti akan mempengaruhi mental seseorang. Lalu apa kaitannya nih dengan solusi kali ini? Nah, justru itu saya mau mengajak Anda untuk menyaksikan satu kisah nyata, bagaimana mungkin kisah ini akan merepresentasikan kehidupan kita juga. Karena kita kan berangkat semua berawal dari titik nol, sekalipun kita berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang menarik sebenarnya, yaitu bagaimana menghadapi kemiskinan dalam kehidupannya. Silakan Anda saksikan berikut ini. Mana nih Pak janji Bapak? Sudah seminggu sudah lewat nih Pak. Maaf Pak, saya belum ada uang. Saya tanggung jawab Pak. Nanti kalau ada uang saya bayar Pak. Pasti. Pak, mikirin apa sih? Tidak kok, Ma. Ini tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak usah dipikirin, Pak. Apa kata orang tentang keluarga kita? Bagi Mama, anak-anak bisa sekolah dan makan juga sudah cukup. Papa lagi ngitung hari. Tiba-tiba kok tentu laki imlek. Mau nanya Pak, tahun ini kita imleknya di sini atau ke rumah oma-oppa ya? Ci, tahun ini kita imleknya di rumah aja ya. Papa, Mama belum ada uang. Saya ini terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Tidak punya apa. Dulu entah itu keluarga, entah itu masyarakat, selalu menganggap Papa dan Mama itu sebelah mata. Selalu menganggap mereka itu tidak punya harga apa-apa. SMP sama SMA, saya akselerasi. Kenapa saya mau masuk? Mungkin kalau saya pintar saja, orang akan pandang, saya masuk akselerasi dua kali. Ternyata itu hanya sepintar saja. Setelah saya masuk akselerasi, mulai berpikir, oh iya hebat, sudah selesai. Tidak ada apa-apa. Saya jadi berpikir, ternyata untuk menghargai seseorang, saat itu value yang terbesar adalah uang. Kenapa kita tidak dihargai? Karena kita miskin. Jadi saya mulai pikir, saya harus punya uang. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya saya punya uang? Pas SMA, saya pikir, saya harus jadi dokter nih, supaya dipandang, profesinya bagus, uangnya bagus. Jadi dokter itu, benar-benar sangat mustahil, kalau orang siap pikir. Karena, kita tidak punya batas. Motivasi saya masuk dokter dokter itu cuma satu, supaya merubah pandangan orang. Pas masuk ke dokteran pun sangat mustahil, karena kita tidak ada uang. Saya masuk kuliah 2011. umurnya masih 15 tahun. Untuk bayar SPB pun sangat-sangat mahal. Pas masuk pertama, hutang di mana-mana. Sayangnya, waktu itu, rentenir, datang tadi uang. papa dan mama berdengkar. Gimana gak mau nambah pinjaman, mah? Sindi harus bayar kuliah, dan itu gak sedikit. Papa cari proyek lain, jangan bertahan ngojek aja. Proyek lagi sepi, mah. Makanya saya ngojek, setidaknya bertahan, sampai nanti dapat proyek lagi. Iya, tapi harus berusaha, pak. gimana caranya? Kasih solusi. Saya pulang, saya binum, saya masuk kamar. Saya beruntut, saya berdoa. Saya bilang di Tuhan, Tuhan, kalau ada di sini, perlu chip. Dan, buat chip, untuk bilang terima kasih. Dan entah kenapa, waktu itu, saya rasa, amat sekali, yang dari belakang. Entah itu apa, Tuhan benar ada saat itu. Saya langsung, ngomong, Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kalau ngomong soal kelabaran, pas sekolah, dan biasa. Yang saya selalu ingat, waktu koas. Koas itu, kita tinggal di rumah sakit. Waktu distase pemidanan, kita masuk di waktu 7 pagi, kalau jatuh pulang, jam 2 siang waktu itu. Otomatis, yang dipikirkan, makan pagi, makan siang, makan malam, makan besok paginya, dan makan siang. Saya pernah hanya punya, disaku 15 ribu. Mau minta dipasah, tidak tekan. Keluarga saya itu, berapa tahun berturut-turut, tidak punya uang sama sekali. kok belum berangkat? Katanya, kok asli rumah sakit. Oh, iya, Pak. Sebentar lagi, sini mau ke rumah sakit kok, Pak. Kalau gitu, sarapan dulu, ya. Ayo, sarapan. Sini masih kenyang kok, Pak. Gak apa-apa, ini buat Papa sama Mama aja. Sini mah gampang lah, bisa makan di rumah sakit, Pak. Oh, yaudah. Kalau gitu, hati-hati ya. Oh, yaudah. Apa juga ya. Kenapa saya tidak bawa bekal? Karena di rumah hanya makan tempe. Tempe pun, Papa harus ojek dulu, baru bisa beli tempe. Jadi, ya, saya tidak mungkin tega untuk bawa bekal. Akhirnya, ada orang jual buah lengkeng setengah kilo lima bersebut. Pas dengan uang disaku, saya langsung beli. Setelah saya ambil lengkengnya dari orang yang jualan, saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, Cik hanya mau kenyang. Dan entah kenapa, puji Tuhannya, sampai besok siang pun, dengan setengah kilo lengkeng, saya kenyang. Saya pernah pikir, Tuhan, begini. sudah cukup dulu orang-orang anggap enteng kita. Saya pernah marah, Tuhan, Tuhan, gimana, Tuhan, kenapa pilih Cik? Kenapa harus Cik? Sempat waktu itu, sekitar dua mingguan, saya sudah membicarakan sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan jauh. Setiap kali masuk kamar, Tuhan jauh. Tuhan, 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 kenapa waktu saya masuk kamar, karena saya sudah rasa jauh sekali dari Tuhan. Bukan Tuhan menjauh, tapi saya menjauh. Tapi hebatnya Tuhan Yesus, walaupun saya sudah sangat jahat, sudah marah, sudah bentak, Dia tidak pernah kasih tinggi. Tuhan selalu ada di sisinya saya waktu itu. Yang buat kasih kuat itu cuma Tuhan Yesus. Proses saya jadi dokter itu, tabrak saja sebenarnya. Hanya karena saya percaya, bisa kok bisa, ada Tuhan kok. Cuma itu. Benar-benar mustahil lah, tapi Tuhan jadikan mustahil itu menjadi mujizat. Itu yang saya terkegungkapkan sampai sekarang. Saya suka kepedalaman-kepedalaman, karena apa kan? Karena saya tahu mereka susah seperti saya dulu. Menurut saya, yang buat masyarakat senang, bahagia itu bukan uang dari kita. Cukup kita ada di situ, dan mendengar ceritanya mereka, dan mereka langsung, oh ada orang yang masih berbuli nih. Kita tidak sendiri, dan itu penting. Tuhan itu sekali lagi, Tuhan itu terlalu sangat hebat. Dia bisa menciptakan kondisi di mana saya harus makan cuma setengah kilo kelengkeng. Buat saya, umur 23, saya bisa beli mobil saya sendiri. Dan itu benar-benar orang bilang, Tuhan maha membalikkan pelopak tangan itu terlalu kuat. Dan itu benar-benar nyata sebenarnya. Wah, saya percaya kita semua banyak belajar ya dari tokoh yang sudah kita saksikan tadi. Karena secara umum kan kalau kita bicara tentang kemiskinan atau miskin secara materi, itu pasti itu mental, psikologi kita itu pasti akan kena pengaruhnya. Mulai dari gak percaya diri, atau neka tetapi tidak dengan tokoh yang kita saksikan tadi. Kalau kita bicara mengenai kehidupan manusia memang tidak akan lepas dari yang namanya kekayaan materi, dan juga kemiskinan secara materi. Semua manusia bisa mengalami itu semua. Tapi sebenarnya, kita tidak perlu persoalkan itu saudara. Yang perlu kita pikirkan adalah, oke mungkin saat ini kita belum mencapai kekayaan secara materi. Tapi Tuhan itu menginginkan kita, sekalipun kamu belum kaya secara materi, kamu harus kaya secara rohani. Jadi jangan sampai miskin materi, tapi miskin juga rohani. Karena satu-satunya pengharapan yang bisa mengubah masa depan kita, adalah ketika kita mengetahui secara rohani kita, bahwa kita tetap dalam pemeliharaan tangan kuasanya. Kalau ada yang berpikir, kalau orang dari miskin lalu kemudian kaya, kira-kira kekayaan itu mau untuk apa ya? Apakah untuk show off, atau untuk melakukan hal-hal yang lain barangkali, atau menol orang lain, ya semua tergantung dalam keputusan hidup kita sendiri. Jadi kalau misalnya Tuhan mau memberikan kekayaan atau kelimpahan, lalu kenapa saya saat ini hidup dalam kemiskinan? Pokoknya kalian harus ikuti pentujuk mbah. Untuk ritual-ritual itu harus kalian lakukan. Tapi jangan lupa itu maharnya, itu maharnya. Siap mbah, kaya baru kenal aja. Nanti kalau usaha saya sudah sukses, pasti saya bakal kasih semua buat mbah. Pokoknya semua urusan bisa beres, yang penting maharnya dulu. Ini mbah, apa yang mbah minta sudah kami sediakan? Pergi ke dukun, ke paranormal, apapun semua saya lakukan, supaya usaha saya lancar dan saya semakin kaya. Setiap hari saya mengejar dukun, karena saya kepengen saya punya usaha lebih maju lagi. Setiap apa kata dukun, atau kata kepekong, semua itu saya jalankan. Wah hebat juga nih cuan bulan ini. Canggih juga sih mbah. Telepon dari siapa nih? Iya halo, dari Deler. Mau kirim sekarang mobilnya mbak? Oke, kirim aja saya di rumah. Oke. Omset saya itu dulu udah ratusan juta, 120 juta per bulan. Merasakan saya lebih hebat dari suami saya. Setiap saya kalau pergi ke mal, kemana gitu ya, saya lihat kalau ada yang saya suka barang, saya langsung beli. Misalnya mobil, saya langsung saya beli. Mama beli mobil baru, tapi nggak bilang bilang sih sama papa. Emang papa harus bilang papa, ha? Eh ma, aku ini suami mu. Harusnya kalau ada papa, kasih tarung sama papa. Suka-suka mama, mau beli apartemen, rumah, mobil. Nggak usah ngatur-ngatur mama. Udah sana minggir. Dia tambah maju bisnisnya, tapi saya juga lihat dia mengalami banyak perubahan, menjadi sombong, dia menganggap sekarang dia lebih hebat dari saya. Saya di situ, saya timbul rokok sombongan. Saya merasakan kalau saya ribut dengan suami saya, suami saya harus tunduk sama saya. Dia harus mengalah sama saya. Benar-benar waktu itu, walaupun secara materi diberkati, tapi tidak ada yang namanya suka cita dan damai sejati. ini surat-surat. Buat apa omak? Surat-surat penting, rumah, mobil. Papa gadein sana. Kan papa akutan bang, jadi ngerti dong caranya. Pak, tolonglah bisnis aku udah bangkrut nih, udah anjlok banget. Aku bingung harus gimana lagi. Nah, waktu itu saya ambisi. Uangnya dari usaha boneka itu, saya alihin ke spray dengan baby doll, tapi hasilnya semua gak berhasil. Akhirnya kan jadi, uangan itu jadinya tersendat-sendat. Nah, akhirnya kita pinjem uang di bank. Apa yang ada aset-aset kita pun, saya juga ikut setuju untuk dijaminkan. Termasuk rumah, termasuk mobil, semuanya kita jaminkan. Mungkin cuma diri kita sendiri yang kita gak jaminkan. Papa udah kasih semua jaminannya. Dan papa cuma dapat uang pinjaman 252 juta. Pak, tau gak sih? Aku tuh butuhnya satu M-an, bukan 250 juta. Ini tuh gak bisa buat usaha aku. Satu M? Mah, gimana kalau kita pergi kembah aja? Siapa tahu, kita dapat jalan keluar dari sana. Saya merasa cash flow saya udah mulai tersendat. Saya pergi ke satu dukun, yaitu satu orang pinter. Mbah baca aura, kamu saat ini usahanya makin menurun. Untuk itu, perlu banyak sesajen. Dan juga cimat yang jitu. sehingga perlu ditingkatkan maharnya. Tapi yakin ya, Mbah? Setelah saya mengasih mahar buat Mbah, usaha saya pasti bakal lancar lagi. Ya, pasti. Mbah akan bantu. Eh, Mas Sandro. Apa kabar? Kabar baik, Mas. Apa kabar? Baik. Habis dari Mbah ya? Iya, Mas. Gimana? Ya, gimana ya? Oh, yang ngomong-ngomong bisnis gimana, lancar? Hmm, serut, Mas. Ya, sama aja ya. Oh ya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya tuh ada di satu miliar. Cuman, gak bisa cari sekarang, Bu. Gimana kalau misalnya aku mencambit seratus juta dulu sama ibunya? Nanti kalau misalnya abis saya cair, baru kita join bisnis. Gimana maksudnya? Ya, gitu. Saya mencambit seratus juta. Nanti kalau misalnya abis saya cair, nah kita join bisnis lagi gitu loh. Dan orang ini dia bilang, dia mau join sama saya. Kamu kalau misalnya mau saya taruh dana, saya masuk satu M pun saya bisa ada. Tapi kamu bisa gak pinjemin saya uang dulu seratus juta karena saya harus tebus barang itu. Karena saya mau dapat uang M-M-nya itu, saya kasih semuanya. Nah, ternyata orang ini penipuan. Pas saya cari ke rumahnya, saya cari rumahnya itu rumahnya kontrakan. Aduh, si Andro nomernya gak aktif-aktif ya ampun. Gimana uang gue? Seratus juta. Ma, papa kan udah pernah kasih tau. Mama jangan kasih uang sembarangan sama orang. Nah, nah disitulah saya mulai kebangkrutan. Saya punya 120 karyawan, saya tidak bisa membayar gaji dia. Semua emas belian saya semua sudah saya jual. Apapun semua sudah jual, sudah tidak ada apa-apa lagi. Utang saya dengan aset saya lebih besar daripada utang saya. Siapa itu, Ma? Hah, jalan-jalan penarih utang lagi. Mama saya yang hadapi ya, Ma? Eh, Bu. Tunggakan ibu itu udah lama, Bu. Saya pasti lunasin, Pak. Ini bayar dong utangnya. Udah tanggal berapa, Bu? Kayaknya saya udah telpon ke kantor Bapak. Masih kurang kuat. Hampir tiap hari, mereka datang menteror kami. Itu baik utang-utang kepada supplier, maupun utang-utang kepada kartu kredit. Saya merasakan yang waktu itu, yang namanya, hidup yang mencekam. Takutannya luar biasa. Bahkan waktu itu, saya juga sempat berpikir untuk bunuh diri. Dan semua dukun-dukun yang saya andakan itu, gak ada satupun yang bisa menolong saya lagi. Ibu Maria, Ibu Maria harus bisa melepaskan semua yang mengandung kuasa jahat di dalam hidup Ibu. Seperti jimat-jimat dan sesajen itu semua harus dilepaskan. Ketika itu semua dilepaskan, akan ada damai sejahtera yang ada atas keluarga Ibu. Waktu saya mengalami kebangkrutan, ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya. Nah, waktu itu saya doa pelepasan. Rasa beban itu udah terangkat gitu ya. Padahal saya punya beban itu berat banget waktu itu. Saya lihat di firman Tuhan bahwa damai sejahtera yang Tuhan memberikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Dan saat itulah, saya merasakan yang namanya damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun utang itu masih ada ya. Masih besar. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melewati setiap masalah demi masalah. Menghadapi utang-utang itu. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya saya dan istri saya mengalami yang namanya pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kurang lebih 2,5 tahun itu tiba-tiba hal-hal yang tidak pernah terpikir oleh kami. Seperti dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9 masalah ya. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Itu semua yang Tuhan sediakan. Bagi yang mengasihi dia. Akhirnya kami bisa menyesuaikan utang-utang kami, bahkan keluarga kami dipulihkan. Semua boleh mengenal Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus. Jadi waktu saya rasakan Tuhan menolong saya dengan hal-hal yang di luar pikiran saya, di luar nalar saya, saya pikir itu adalah karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya sangat menyesal. Saya itu kenal-kenal dengan okultisme, ikut setan, ikut dukun, saya sangat menyesal. Semuanya itu sia-sia. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dulu saya sebelum bertobat, saya mengejar uang, segala bisnis apapun saya kejar, tetapi setelah saya kenal Tuhan, bahwa carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Disitulah saya mengejar, membunuh Tuhan. Di Amsal 11, ayat 24, katakan ada yang menyebar harta, tetapi berkambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan itu, jadi kalau kita banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan, tambahkan lagi. Jadi bagi kami sekarang adalah harta itu bukan segala galanya. Jadi memang benar sekali kebenaran firman Tuhan itu bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya akar secara kejahatan, tapi cinta akan uang. Tapi kalau kita cinta akan Tuhan, kita cinta akan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan nanti akan berikan kita berkat yang luar biasa. tanpa kita harus mengejar, tapi Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi seperti dikatakan tadi di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda. Ya, saya boleh katakan solusi kali ini tidak kalah spesial dari solusi yang lainnya. Kenapa? Karena ini membuat saya itu ingat lagi gitu loh saudara. Dari dulu saya pernah juga mengalami seperti yang Cindy alami, yaitu saya pernah berpikir kayaknya tujuan saya itu harus sukses gitu. Jadi kalau nggak sukses, nanti orang tidak akan mengakui. Jadi saya butuh pengakuan dari orang. Dan saya juga pernah juga terpikir saya harus kaya. Tujuan hidup saya harus jadi kaya. akhirnya itu juga tidak mendatangkan kepuasan juga sebenarnya. Ya, setiap manusia memang punya tujuan hidup masing-masing. Bebas. Anda mau tentukan tujuan hidup Anda apa. Mau sukses, silahkan. Dalam Matius pasal 5 ayat 3, ayat ini tuh bagian dari apa yang saya alami juga. berbagi orang yang miskin di depan Allah karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Dulu saya pikir ah orang miskin kayaknya nggak bisa ngapain-ngapain. Tapi ketika saya punya pengharapan di dalam Tuhan, saya punya harapan bahwa oh iya ya, saya punya Tuhan di dalam diri saya dan bersama dengan Tuhan semuanya akan berhasil. Saya mau bagi nih di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tawarat ini tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah kehidupan kita ini perjalanan yang akan menuju kepada satu titik tujuan apa? Kekayaan. Kekayaan itu bukan tujuannya. Kita akan menghadap Tuhan bukan? Suka atau tidak suka kita tuh tujuan kita tuh menghadap kepada Tuhan. Kita kan gak semua ada di dunia ini terus. Itu yang membuat saya tuh iya ya tujuan hidup saya tuh bukan sukses. Sukses di sini tapi ketemu Tuhan kita gagal. Nah ketika saya mengubah konsep itu sejalan dengan kesaksian yang kedua bagaimana mereka suami istri sepakat cari dulu kerajaan Allah kebenarannya. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih tujuan hidupmu? tujuan hidupku adalah Tuhan. Jadi saya percaya saudaraku kalau kita sepakat nih setelah ini ada kesempatan buat Anda untuk mengubah semuanya. Tujuan hidupmu apa? Cari dulu Tuhan. Ketika engkau selalu menjadikan Tuhan sebagai tujuan pertama dan utamamu maka firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ijinkan saya mendoakan Anda yang cukup Anda lakukan adalah Anda pejamkan mata dan buat diri Anda tenang agar kita bisa berdoa. Tuhan Yesus engkau melihat setiap hati yang terbuka saat ini kiranya kasihmu dan kuasamu tinggal di dalam hati mereka yang saat ini berdoa. Yang saat ini merendahkan hati di hadapanmu. Yang saat ini mereka mengakui bagaimana mereka selama ini tidak pernah membuka hati untuk mengizinkan engkau menuntun jalan hidup mereka. Kiranya engkau menyelamatkan hidup mereka saat ini. selamatkan perusahaan mereka yang sedang dalam ambang kehancuran. Selamatkan keuangan mereka. Selamatkan semangat mereka yang memang ingin sekali meraih apa yang mereka ingin raih. Agar harkat dan martabat keluarga mereka tidak dipandang remeh. Tetapi biarlah mereka sekarang boleh mau menerima engkau dan percaya bahwa pembelaan hanya datang daripada Tuhan. pembalasan adalah hak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus mereka semua sudah mengerti kebenaran ini. Dan mereka yang terbuka mengalami pemulihan dan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah puji Tuhan. Amin. Kalau saudara masih ada pertanyaan langsung aja anda hubungi sahabat 24 sekarang. Atau setelah program ini boleh anda ceritakan pengalaman anda dan anda terbuka kepada semua sahabat-sahabat baru anda. Dan percayalah Tuhan sangat mengasih anda. Terima kasih ya saudara sudah bergabung bersama dengan solusi. Kita sudah sama-sama saksikan. Kita banyak belajar dari kisah nyata hari ini. Kita sudah doa bersama dan saya percaya ini semua membawa kebaikan buat kita semua. Kenapa? Karena Tuhan kita baik. Nah kalau anda ingin mengisi hidup anda dengan hal-hal yang positif tentunya anda juga harus memiliki panduannya. Jadi kalau anda klik nih anda ketik www.joban.com Nah seperti ini nanti anda akan dapatkan semuanya dari mulai saat teduh kemudian mesbah doa seperti ini lalu kemudian ada artikel-artikel informasi mengenai video yang inspiratif bahkan anda ingin jadi mitra CBN termasuk anda ingin curhat di sahabat do empat. Karena selama kita punya pengharapan di dalam Tuhan maka Tuhan akan sanggup mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang memiliki masa depan dan berkelimpahan. Tentunya itu doa kami juga untuk anda yang memang tahun ini merayakan tahun baru Imlek. Kami ucapkan selamat merayakan bersama keluarga yang terkasih berkat dan kasih Tuhan damai sejahtera berkelimpahan untuk anda semua di tahun ini dari Tuhan. Terima kasih dan apapun masalah anda kita semua tahu di dalam Tuhan pasti ada solusi. Sampai jumpa ya. selamat menikmati. Terima kasih.